Ini catatan kita tadi ya 130, 150, 12 Ini ya 130, 150, 12 Pas ya Pas, tidak Ada kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama saya di Mepo Channel Dan untuk yang baru para bergabung ya saya ucapkan selamat bergabung di channel ini Channel yang akan terus meninggali dan terima kontensi untuk kita semua Oke Pada bagian video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pengukuran seal ya Apabila ditemui sealnya sudah lancur dan tidak bisa dibaca lagi untuk pernambarnya Oke Tentunya disini teman-teman penasaran bagaimana caranya Terus video ini sampai selesai Dan sebelum menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke kita langsung saja untuk menontonnya Jika teman-teman menjumpai masalah seperti ini ya Sebelumnya hancur Seperti penting Seperti ini Itu ini untuk part numbernya sudah tidak bisa dibaca lagi ya Disini saya akan menjelaskan ya cara mengukur seal yang sudah tidak ada ukurannya Menggunakan jangka sorong atau skemat ya Kita menggunakan jangka sorong Oke Kita akan menjelaskan ya Pena Semangku Nah ini 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 Masuk disini Silnya Dia di dalam disini ya Di sini Cuman Ini ya Ini kan terpisah Ini gampang ya Untuk ukur Kita hampir dulu yang bagian dalamnya ya Bagian dalam Diameter dalam Dari Piston Ini Kita lihat ya 130 Ini 130 Ini 130 Ini Sejata 130 Untuk diameter luar ya Kita ambil dulu ukuran tabung Kalau untuk mengukur tabung ini agak susah ya Tapi kita ambil dari yang di dalam tadi Ini kan pas ini Pas dari apa tabung Untuk ini Kita ambil ukurannya saja Oke Ini untuk diameter luar Ini 149,5 50 150 150 150 Untuk tingginya Ini sudah ukur tinggi Tinggi dari Tinggi ini Kita akan mengukur tinggi Tinggi Kita akan mengukur Sepitnya Ini 12 12 12 Ini perlu kita Dua Pitch ya Dua Dan Nuring ini bagaimana Ini kita ukur Dari luar Ini 95 95 95 Diameternya Diameternya Roring Ini 2,5 2,5 Kita kasih Presen 0,5 Jadi 3 Mili Nah Seperti itulah Kita bisa mengordernya Seperti ini Teman-teman Ini Sealnya Sudah datang Ini Saya Dilihat Agak Tentu UNS 130 150 12 Ini catatan kita tadi ya 130 150 12 Pas ya Pas Tidak Kurang Ini Ini untuk ukuran Nuring Tadi Pas 0,5 Oke Oke Semoga Video ini Bermanfaat Tak Masuk ya Silah Tadi Sudah Masuk Jadi Ukurannya Pas Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Semoga video ini dapat memberi manfaat Dan bisa menembak Dan bisa menembak wawasan Dan sebelum saya menutup Perlu saya Jelaskan kembali ya Untuk ukuran seal yang sudah jelaskan Yang ini 130 Itu untuk ukuran diameter dalam ya Langsung 150 Ukuran diameter luar Dan yang 12 Itu Untuk Ketinggian dari seal Oke Ini Satuan yang disini Saya lupa menjelaskan Ini satuannya Milimeter ya Jangan Dibayang-bayangkan Ini Ukuran senti ya Kalau ukuran senti itu Sudah besar Ini Ukuran Milimeter Yang mana 130 Ini Kalau sentinya 13 senti Dan yang 150 Ini Disentikan Ini 15 senti Dan yang 12 ini Disentikan Ini 1,2 1 senti 1,2 mili Oke Seperti biasa Semoga teman-teman Setelah menonton video ini Tertarik untuk Mendukung channel ini Dengan Untukkan Tombol subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Supaya teman-teman Tidak tinggalan Dengan video-video Dari saya Berikutnya Oke Saya Dike Putra Pamit Undur diri Salam dari Minko Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati